untuk menentukan titik stasioner maka kita harus menurunkan fungsi fx sehingga f aksen x harus sama dengan 0 nah, jadi kita disini menggunakan turunan karena disini pada soal fungsinya adalah fungsi trigono jadi kita ingat lagi turunan dari sin x dan cos x jika fx sama dengan sin x maka f aksen x atau turunan dari fungsi x sama dengan cos x jika fx sama dengan cos x maka f aksen x sama dengan min sin x selanjutnya, kita akan turunkan fungsi dari soal pada soal diketahui fx sama dengan akar 3 sin 2x ditambah cos 2x nah, perhatikan ini kita belum bisa menurunkan dengan cara ini secara langsung karena disini ada dalam 2x, bukan x jadi kita gunakan turunan aturan rantai nah, jadi f aksen x sama dengan akar 3 ini tetap, karena ini merupakan koefisien dari sin 2x kemudian sin 2x kita turunkan maka turunkan dulu sinnya turunan sin adalah cos dan ini tetap 2x kemudian turunkan 2xnya turunan dari 2x adalah 2 nah, jadi dikali 2 selanjutnya tambah turunan dari cos 2x nah, ini juga pakai aturan rantai pertama, turunkan dulu cos 2xnya turunan dari cos adalah min sin 2x kemudian turunkan 2xnya berarti dikali 2 nah, di awal tadi kita sudah mengatakan kalau untuk menentukan titik stasioner ketika f aksen x sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0 maka di sini 0 maka di sini 0 sama dengan 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 3 cos 2x kemudian min sin 2x dikali 2 berarti min 2 sin x maka di sini tandanya kurang 2 sin 2x selanjutnya jika kedua ruas kita bagi dengan sama-sama dibagi dengan cos 2x dan ini juga dibagi dengan cos 2x maka 0 per cos 2x berarti tetap 0 sama dengan 2 akar 3 per di sini cos 2x per cos 2x jadi 1 sehingga yang sisa adalah 2 akar 3 selanjutnya perhatikan di sini sin 2x per cos 2x sin per cos adalah tan sehingga hasilnya min 2 tan 2x nah, dari sini kalau misalkan kita pindahkan yang min 2 tan 2x ke kiri jadinya plus sehingga 2 tan 2x sama dengan 2 akar 3 nah, jadi 2 ini bisa kita coret sehingga sisanya tan 2x sama dengan akar 3 kemudian ingat kembali rumus periode untuk penyelesaikan persamaan trigonometri tan 2x tan 2x sama dengan tan alpha maka x sama dengan alpha ditambah k dikali 180 derjat nah, kita gunakan ini untuk menyelesaikan tan 2x sama dengan akar 3 ingat akar 3 ini adalah hasil dari tan 60 derjat jadi tan 2x sama dengan tan 60 derjat nah, kemudian kita gunakan ini jika tan x sama dengan tan alpha maka x sama dengan alpha ditambah k dikali 180 derjat berarti di sini alphanya adalah 60 sehingga 2x sama dengan 60 derjat ditambah k dikali 180 derjat nah, jika 2 sisi sama-sama kita bagi 2 jadinya x sama dengan 30 derjat ditambah k dikali 90 derjat nah, kemudian kita uji pertama untuk k sama dengan 0 nah, jika k nya 0 maka x sama dengan 30 derjat ditambah 0 dikali 90 derjat sama dengan 30 derjat selanjutnya jika k sama dengan 1 maka x sama dengan 30 derjat ditambah 1 dikali 90 derjat sama dengan 120 derjat jika k sama dengan 2 maka x sama dengan 30 derjat ditambah 2 dikali 90 derjat berarti sama dengan 30 derjat ditambah 180 derjat sama dengan 210 derjat nah, jika k sama dengan 3 maka x sama dengan 30 derjat ditambah 3 dikali 90 derjat sama dengan 300 derjat kemudian jika k sama dengan 4 maka x sama dengan 30 derjat ditambah 4 dikali 90 derjat sama dengan 3 90 derjat sehingga ini bukanlah daerah penyelesaian maka titik-titik stasioner dalam interval 0,2p dari fungsi trigonometri pada soal adalah saat x sama dengan 30 derjat kemudian 120 derjat lalu 210 derjat dan 300 derjat oke sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati